Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan jika udara digelembungkan ke dalam larutan sabun maka akan terbentuk bui. Fasat terdispersi dan medium pendispersinya berturut-turut adalah koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain. Fasat terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium pendispersi. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada tiga, antara lain adalah sol dengan fase terdispersi padat, emosi dengan fase terdispersi cair, dan bui dengan fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut sebagai aerosol. Berikut adalah tabel dari jenis koloid beserta fase terdispersi dan medium pendispersinya. Maka udara yang digelembungkan dengan sabun akan terbentuk sistem koloid jenis bui yang fase terdispersinya adalah gas dalam medium pendispersi cair, sehingga jawabannya adalah cair. Oke, sampai jumpa deh soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.